Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Epic Conquest yang kedua Nah, kali ini gue bakal bahas untuk lokasi Wandering Soul terutama buat di Capital dan juga di Silk Plant ya Nah, gue bakal bahas per video itu 2 wilayah aja kalau misalnya 1 wilayah itu hanya 2 Wandering Soul ataupun 3 Wandering Soul mungkin per video gue bisa bikin 3 wilayah ya untuk lokasinya dan di sini untuk total dari event Wandering Soul-nya itu ada 100 ada 100 dan ini bener-bener banyak banget dan kalau misalnya kalian ingin selesaikan event yang 1 ini kalian harus punya karakter Zeraf oke, harus punya dan kalau misalnya kalian nggak punya karakter Zeraf ataupun kalian bener-bener nggak ada sama sekali kalian nggak bakalan bisa selesaikan event yang 1 ini nah, kalian bisa lihat aja di sini guys ya jadi eventnya itu seperti ini nah, kalau misalnya gue pakai karakter LZ nanti untuk Wandering Soul-nya nggak bakalan kelihatan tapi kalau misalnya gue ubah ke karakter Zeraf Wandering Soul-nya bakalan kelihatan tuh, kelihatan guys ya nih, kita coba lagi tuh, hilang nah, kalau misalnya gue pakai yang karakter Zeraf seperti ini tuh, kelihatan jadi minimal kalian harus punya karakter Zeraf dulu kalau misalnya ingin selesaikan event-nya lumayan guys ya kalau misalnya nanti selesaikan itu bisa dapetin totalnya 2000 Ruby bayangin, gratis untuk kalian yang udah kebeli karakter Zeraf dan harga Zeraf itu juga 2000 Ruby guys jadi bisa balik lagi ya kalau misalnya kalian selesaikan untuk event yang 1 ini dan ya, kita bakal coba langsung bahas aja jadi untuk di capital yang pertama itu ada di sini oke dan ini gue udah selesaikan ya oke, sudah selesaikan udah gue dapetin Ruby-nya itu 20 item ada salah satu Wandering Soul yang hilang ada Wandering Soul yang nggak hilang nah, Wandering Soul yang tadi itu nggak hilang ya tapi ada yang hilang juga nah, di sini gue udah selesaikan 1 di area sini guys ya nah, di sini bakalan ada Wandering Soul dan kalau misalnya kalian udah ketemu dan udah berbicara nanti Wandering Soul-nya bakalan hilang ataupun rohnya itu hilang ya inget ya, Wandering Soul itu berbicara tentang roh oke si karakter Zeraf-nya nah, untuk yang selanjutnya itu ada di sini ini buat yang ketiga ya oke kita berbicara dulu nah, di sini ada bocah nah, nanti di sini bakalan ada kata-katanya kalian nanti tinggal baca-baca aja guys ya oke nah, dapet Ruby nah, ini Wandering Soul-nya nggak hilang tuh tuh, nggak hilang ya jadi hanya beberapa yang nggak hilang ada yang hilang juga oke, kita bakalan coba berbicara dulu ini untuk yang keempat nice, good banget oke, sudah ya nah, yang keempat itu di dekat rumahnya Alastar dan juga si Etna nah, di sini ada si NPC anaknya Etna dan juga Alastar ya oke, kita bakal coba cek lagi berarti sudah ada 4 ya, sudah ada 4 untuk Wandering Soul-nya nah, untuk yang di sebelah sini sudah nggak ada dan iya, kita bakal coba menuju ke luar ya di luarnya Kapital tapi masih di daerah Kapital juga sih kemudian gue coy oke, kita bakal coba menuju ke sini dulu nah, untuk yang kelima itu ada di sini ini dia nah, kalian tinggal bicara aja sama si kakek guys ya nah, selesai dapet kalau misalnya kalian ingin baca-baca untuk keterangan ataupun dialognya nggak apa-apa tinggal kalian baca-baca aja tapi kalau gue gue bakal skip aja biar nggak terlalu lama takutnya nanti ya, bakal panjang ya untuk durasinya ya soalnya yang gue bahas di sini hanyalah lokasi oke nah, tadi untuk yang kelima dan yang keenam yang keenam tadi di sebelah sini ya depannya kincir angin ya untuk yang ketujuh itu ada di sini nah, ini dia ngobrol-ngobrol dulu nice sudah dapetin rubinya oke ini ada yang nggak hilang dan ini ada yang hilang ya tuh ada yang hilang nah, si kakek juga hilang ya tuh kan jadi ada yang hilang ada yang nggak hilang guys oke, kita bakal coba cek lagi di sebelah sini nah, di sebelah sini nggak ada sama sekali guys ya oke kita bakal coba telusurin dulu di sini juga nggak ada kalau di sini gimana guys barangkali kelihatan untuk rohnya oke, nggak ada juga ya kosong juga guys ternyata di sini kita bakal mencoba menuju di seal plan oke, untuk di kapital udah ya cuma ada 7 orang doang dan kalau misalnya ada yang terlewatkan ketika gue bahas seperti ini silahkan komen aja di kolom komentar nggak apa-apa komen aja guys ya ya, namanya juga gue manusia guys ya kadang gue kelihatan nggak-ngat nggak ya tapi ya, gue berusaha semaksimal mungkin apa yang gue cari itu ketemu juga gitu ya nah, untuk yang di seal plan itu hanya ada 2 ya yang gue ketahui jadi yang pertama itu ada di sini ini untuk yang di seal plan oke, ini seal lelaki nah, dapet ya di sini juga langsung hilang kayaknya, tuh langsung hilang oke, kita bakal coba back lagi ke sini guys ya dan untuk selanjutnya itu untuk di seal plan ya kalian teleport aja ke sini nice, good banget nah, kita bakal coba teleport ke sini nah, di deket saving-an itu nggak ada sama sekali mungkin kayaknya bener-bener deket sama di daerah yang rame ya kalau menurut gue ya untuk yang wandering soul-nya lihat dulu ini kameranya gue nggak bisa bebas oh, gue salah guys sorry, sorry, sorry lah, kok malah naikin ini yang ini ya oke nice, good banget kita bakal coba lari ke sini di deket sungai itu ada 1 di deket sungai itu ada 1 ya di sebelah sini guys nah, yang ini aduh, ini kita bantai dulu nice, good banget kita berbicara oke jadi totalnya baru ada 9 ya bentar dulu 9 atau 10 ini kita bakal coba cek dulu ya oke, baru ada 9 selanjutnya untuk yang ke-10 kalian tinggal lari aja ke sini guys ya nah, kita bakal coba cari dulu ya untuk yang ke-10 ini nah, ke-10 kalian tinggal masuk aja ke sini untuk yang di sini kayaknya masih area shield plan ya guys ya yang di sini guys yang di deketnya sealant cave untuk sealant cave ikutnya berarti gua untuk column world berarti di daerah hutan ya oke kita bakal coba menuju di sini dulu oke ini dia di sini ada satu ya nah, ini dia kita bakal coba berbicara nice, good banget nah, sudah selesai mantap sekali agak rumit guys sumpah sih nah, kita bakal coba menuju ke dimension rift ya tapi ya pake jalan kaki aja guys ya berarti yang ke-10 sudah ada mungkin ini lanjut lagi kita bakal coba yang ke-11 ya masih satu daerah soalnya kalau satu daerah gua bakalan langsung gitu lah, kok ngebug? oke sorry banget ya nice, good banget kita bakal coba cari dulu apakah di sini ada gambarannya atau enggak ya, semoga aja ada lah guys ya oh, ada guys itu yang ke-11 ya ini dia di daerah sini kita ambil dulu nasi kakek dapet rubik lumayan nah, ke-11 sudah kita cari lagi ya guys ya untuk lokasinya emang ini tumen banget biasanya gua itu coba cari dulu tapi ya untuk kali ini gua langsung bahas ya untuk lokasinya itu dimana aja oke disitu ada bayangan kah? aduh lu, ntar dulu oke, enggak ada bayangan sama sekali di sebelah sini oke kita bakal coba cek lagi enggak ada guys ya enggak ada sih oke, kita bakal coba ke Dimension Rift apakah ada? karena gua juga penasaran ya di Dimension Rift ya nah, terutama untuk yang di sebelah sini apakah ada? ing-eng enggak ada sama sekali guys ya jadi hanya ada 11 oke, itu aja untuk pembahasan dari lokasi Wandering Soul-nya kalau misalnya kalian ada tambahan ataupun yang lain silahkan komen aja di kolom komentar kalau misalnya gua ada kekurangan mohon maap banget ya nanti kita bakal coba lanjut lagi di next video sampai jumpa bye-bye yeay